Pemirsa kewajiban membawa hasil rapid test antigen COVID-19 mulai diterapkan pemerintah bagi warga yang hendak pepergian ke luar kota. Lantas apa yang membedakan antara rapid test antibody, rapid test antigen, dan PCR test? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah sebelumnya berkas rapid test antibody menjadi dokumen wajib untuk bepergian dengan angkutan umum, kini kewajiban membawa hasil rapid test antigen COVID-19 mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan penggunaan hasil rapid test antigen terutama ditujukan bagi masyarakat yang pepergian menggunakan kereta api jarak jauh dan juga pesawat. Rapid test antigen dinilai memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan rapid test antibody. Dan berikut perbedaan dari rapid test antibody, rapid test antigen, dan juga PCR test. Rapid test antibody menggunakan sampel darah yang biasanya diambil dari jari. Sementara rapid test antigen dan juga PCR test menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Rapid test antibody mencari antibody virus corona, meski dinilai kurang akurat, tes ini dapat memberikan informasi awal tentang potensi infeksi. Rapid test antigen dinilai lebih akurat daripada rapid test antibody, namun tidak seakurat PCR test. Sementara PCR test kini dinilai menjadi metode paling akurat dalam mendeteksi virus corona. Rapid test antigen dinilai lebih efektif lantaran memiliki hasil yang nyaris akurat, namun dalam kurun waktu yang cukup singkat. Rapid test antigen ini akan jauh lebih baik jika dilakukan pada tujuh hari pertama mengalami gejala. Lantaran hanya efektif mendeteksi saat virusnya cukup tinggi. Tim Liputan Anyus melaporkan.